Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman salam sukses buat kita semua para pembudidaya ikan terutama untuk ikan nila di video kali ini saya akan memberikan tip cara memberi makan ikan nila yang baik dan benar untuk lebih lanjutnya silahkan tonton video berikut sampai habis sebelum lanjut jangan lupa juga untuk terus support channel Fendi pendol dengan cara subscribe dan nyalakan tanda lonceng teman-teman selalu mendapatkan notifikasi update peletan video terbaru di channel Fendi pendol Oke teman-teman langkah yang pertama kita siapkan bulu pakan pelet yang akan kita kasih ke ikan nila pastikan sudah sesuai dengan takaran dan tentunya juga sesuai dengan jumlah ikan nila yang ada di dalam kolam kita untuk tambahan teman-teman juga bisa menambahkan dengan vitamin untuk pertumbuhan ikan nila lalu kita campur dengan pelet tadi teman-teman ini istilahnya kita bibis terlebih dahulu teman-teman agar vitamin tersebut meresap ke dalam pakan untuk sekedar informasi ikan nila merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan bentuk tubuh memanjang dan pipih ke samping dengan warna merah muda ikan nila sendiri berasal dari sungai Nil dan danau-danau di sekitarnya sehingga tersebar ke negara-negara di lima benua yang beriklim tropis dan subtropis ikan nila tidak dapat hidup di wilayah beriklim dingin ikan ini disukai banyak orang di berbagai negara hal ini tak lain karena dagingnya yang tebal dengan rasanya yang enak seperti daging ikan kakap merah sebagai ikan yang populer dan banyak diminati di Indonesia ikan nila banyak dibutidayakan semakin meningkatnya konsumsi ikan nila membuat permintaan terhadap ikan nila semakin meningkat hal ini bisa jadi peluang untuk ikut serta menuai keberuntungan dari budidaya ikan nila memelihara ikan nila tidak terlalu sulit namun tetap saja jika ingin berhasil teman-teman perlu mencari tahu sebanyak mungkin mengenai cara budidaya ikan nila yang baik dan benar terutama saat memberi makan pengelolaan pakan sangat penting dalam budidaya ikan nila biaya pakan merupakan komponen biaya yang paling besar dalam budidaya ikan nila untuk pemberian pakan berupa pelet itu harus sesuai standar yaitu dengan kadar protein 20-30 persen ikan nila membutuhkan pakan sebanyak 3 persen dari popot tubuhnya setiap hari untuk pertumbuhan ikan nila sendiri di dalam kolam dengan pemberian pakan secara insensif sangat tergantung dan jenis ikan nila yang dibutidayakan apabila ikan nila yang dipelihara berasal dari bibit yang cepat tumbuh maka diperkirakan rata-rata kenaikan berat setiap harinya itu lebih dari 2,5 gram namun apabila bukan dari bibit unggul maka kemungkinan pertumbuhannya pun hanya berkisar satu setengah gram perharinya dengan pemberian pakan yang sama untuk pemberian pemberian pakan pada pembesaran nila sebaiknya dilakukan tiga kali sehari yakni pada pukul 8 pagi jam 12 siang dan jam 4 sore untuk pemberian pakan nila sesuaikan dengan frekuensi pemberian pakan yang tepat waktu dan teratur itu akan membuat ikan nila terbiasa dengan kebutuhan makannya untuk sekedar info teman-teman dulu saya ini menabar benih ikan nila merah sebanyak 2000 ekor dan saat ini juga sudah banyak benih-benih ikan nila yang tumbuh di dalam kolam dan sekedar informasi juga mungkin 2 bulan lagi akan saya panen teman-teman karena untuk nila yang saya pelihara ini sudah berusia 4 bulan jadi 2 bulan lagi itu pas 6 bulan teman-teman dan itu waktunya ikan nila saya panen nah ini teman-teman bibit ikan nila yang tumbuh di dalam kolam saya nah ini mungkin adalah generasi selanjutnya karena indukannya 2 bulan lagi akan saya panen untuk keuntungan budidaya nila sendiri itu bibitnya bisa bisa kita beli lagi teman-teman karena untuk bibit bibit itu otomatis ikan nila yang bertelor itu banyak yang jadi teman-teman sehingga bibit-bibitnya akan bertumbuh kembang lagi di dalam kolam yang sama sehingga saat panen bibit-bibit ini pastinya juga sudah besar dan bibit-bibit ini mungkin juga akan bertelur dan menatas lagi di kolam ini teman-teman sehingga kita tidak perlu lagi membeli benih ikan nila mungkin cukup sekian video kali ini yang membahas tentang pemberian pakan yang baik dan benar untuk ikan nila ya teman-teman semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman yang saat ini mau memulai atau yang sudah memulai budidaya ikan nila merah terima kasih sudah menonton video kali ini jangan lupa untuk terus support channel rendy pendel dengan cara subscribe like comment dan share terima kasih akhirul salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh